Pada waktu NU masih ada di Masumi, berkali-kali saya ulangi ucapan ini di mana-mana. Pada waktu NU ada di Masumi, beliau ada di Masumi. Ketika NU keluar dari Masumi, bukan ikut ke Masumi, tapi ikut ke NU. Ketika NU menjadi partai politik, beliau ikut di partai NU. Ketika NU berfusi ke P3, beliau ikut bersama NU ke P3. Begitu NU keluar dari P3 tahun 1984, kebetulan tiang juga ikut di situ Bondo tahun 1984. Beliau ikut NU keluar dari gerbong P3 untuk tetap bersama dan itu lama kembali ke Hitoh 26. Nah begitu kita sedang nanjak di Jurang Jaler itu, mobil kebalik. Kebalik, tapi Alhamdulillah tidak tahu bagaimana beliau itu. Mobil kebalik dalam jarak dengan ketinggian cukup tinggi, mobil terbalik. Tiba-tiba beliau sudah di luar. Yang tertinggal saya di dalam, sama kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Pada malam yang berbahagia ini, tepat 25 tahun kita ditinggalkan oleh guru kita, Al-Maghfurullah, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal. Kita dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama berdoa, membaca wirid manhal, serta mendengarkan tausiyah dari pembina Pondok Pesantren Nurul Ulung. Alhamdulillah. Tentu saja dengan niat agar apa yang kita lakukan ini senantiasa dicatat oleh Allah SWT. Dan kemudian pahalanya insyaAllah juga mudah-mudahan akan sampai kepada Al-Maghfurullah. Serta Uminda tentunya, Hajah Baik Soekarni Faisal. Salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliaulah. Kita semua di dunia ini terselamatkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Minna zulumat ilan nur dari alam jahiliyah kepada alam yang terang-benderang, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan juga kita semua ini termasuk ke dalam golongan mereka-mereka yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak pembina Al-Mukarram serta segenap hadirin yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama tentu tiang ucapkan terima kasih atas diselenggarakannya acara ini. Memang tiang lupa sebetulnya tadi tanggalnya. Tiang pikir besok ternyata ada yang mengingatkan onek tiang. Sekarang harinya terus lomba rendah-rendah Ustaz Samsul Hadi. Lawan kemalam ini kita hadir oleh Nurul Ulum untuk memperingati haul beliau. Alhamdulillah. Memang di tempat-tempat lain tadi juga Tuan Guru Ma'arif Ra'i Syuryah Lombok Tengah Sudah memimpin doa di pengajian beliau di Jagu. Juga di Brahim juga sudah dikirimkan doa dan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah ini merupakan wujud dari kecintaan kita dan kebaktian kita kepada guru dan orang tua kita. Karena bisa dibayangkan para anak-anakku, para santri ya. Apa yang ada di dunia ini semuanya. Arahandilah saat tenang, modok, berkomunikasi dengan lain, atlah lojok tanah suci, mudah, segala macam itu tentunya dari siapa. Tentunya disebabkan oleh adanya guru. Gurulah yang mengajarkan kita. Semuanya itu. Ajarin lamut yang palinggi makin menghargai guru kita. Sama dengan menghargai orang tua kita. Maka itu bukan hal yang berlebihan. Memang sudah demikianlah yang diajarkan oleh agama kita. Kemudian bahkan Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai umat Islam ini menempatkan seorang ulama. Lebih-lebih dia seorang ulama daripada guru kita itu. Beliau pernah menyatakan al-ulama qadatun. Ulama itu adalah merupakan panutan umat. Kemudian al-ulama masaw bihul abd. Ulama itu adalah pelita, cahaya bumi. Kemudian beliau juga mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Yang sering kita dengarkan itu. Al-ulama warasatul anbiya yaitu pewaris para nabi. Kemudian himmatul ulama il-ri'ayah. Jadi beliau juga menyatakan bahwa perhatian ulama itu selalu adalah untuk memberikan perlindungan kepada umatnya. Karena itu kita tidak heran ketika al-maghfurullah siang dan malam itu mencurahkan perhatiannya bagi umatnya, bagi murid-muridnya. Tiang sebagai saksi juga akan menyampaikan testimoni di hadapan para hadirin malam ini. Dulu ketika beliau masih hayat, tiang adalah salah satu dari putra beliau yang terdekat dengan beliau. Sangat dekat. Bahkan alhamdulillah tidak bermaksud ini untuk mengorek-ngorek peran kita sejak dulu kepada beliau. Kepada maupun kepada Jamriyah ini. Sejak tahun 71, pemilu tahun 71 beliau keliling kampanye. Baru saja kita lepas, tidak namanya parti NU pada tahun 55, parti NU. Tapi pada tahun 72 kita, apa? 71 masih? Masih ya? Masih parti NU. 71 masih ya? Itu masih. Tahun 73 kita berfusi dengan parti-parti yang lain menjadi P3. Tahun 71 masih parti NU. Sejak tahun 71 ngiring kelayat yang tersinggi. Umur masih kecil tahun 71 itu. Ikut pada tahun 77. Pemilu 77 juga ngiring ke. Lalu terbentek. Coba tolong tenang dulu. Terbentek ke tinggi lahir. Lumba dan kampanye Jukumbe ngiring. Pengajian Jukumbe ngiring. Satu ketika pada saat yang ngiring beliau ngaji ke Ketak. Ke Ketak dulu tahun 73. Menggunakan mobil Jeff Land Rover di rumah. Mobil itu terbalik di, kebalik mengalami kecelakaan di Jurang Jaler tahun 73 itu. Umur tiang baru 5 tahun. Belum masuk SD. Masih umuran TK lah. Tapi ngiring ngaji itu selalu dibawa sambil. Duduk di depan. Di dekat sopir. Di dekat perseneleng. Kita duduk di sana. Beliau duduk di pinggir. Nama kakak tiang. Tunggu Ruzaki di samping itu. Nah begitu kita sedang nanjak di Jurang Jaler itu. Mobil kebalik. Kebalik. Tapi Alhamdulillah. Tidak tahu bagaimana beliau itu. Mobil kebalik dalam jarak dan ketinggian cukup tinggi. Mobil terbalik. Tiba-tiba beliau sudah di luar. Yang tertinggal saya di dalam. Sama kakak saya. Dan yang mengebunikan mobil ini memang bukan orang sembarangan. Beliau adalah mantan distrik peraya. Yaitu Haji Lalu Abdul Hamid namanya beliau itu. Kemudian di belakang yang sering ikut beliau. Lalu kamal ya. Di perbau itu. Itu juga. Begitu mobil akan terjun. Beliau langsung lompat. Ada lagi satu. Mantan marinir KKO. Angkatan laut dari Manado. Yang masuk Islam dan tinggal di sana. Itu juga lompat. Satu orang yang bawa kitab dan sajadah beliau itu. Dari lopan yang menjemput itu. Arahan yang kurang. Tidak tahu bila diri pada ini. Ketika mobil terbalik. Bukannya lompat dia. Betagalah di pipa. Pipa mobil itu kemudian. Tuh. Hantam. Kering dua masih gigi. Yang lain sudah rontok semua ini. Begitu. Al-Makfurlah sudah di atas. Tidak ikut jatuh. Yang masih tersisa tiang. Kena perseneleng kiri. Mata kiri kena perseneleng. Berdarah. Masih kode. Belum SD. Waktu itu. Tahun 73. Sedang panas-panasnya. NU melawan kekuatan. Saya sudah sebutkan. Dengan kekuatan lain di sini. Sedang. Menyukkan. Baru habis 71 itu. Menyukkan. Sengit. Pertarungan politik dulu. Nah. Begitu. Kita. Diangkat dari mobil itu. Walaupun. Di mana. Arah-rahrah medsos. Maramangkin. Munamangkin. Jawa viral. Lain. Viral. Walaupun. Belum ada medsos. Belum ada. Grup-grup WA. Belum ada Facebook. Peraya itu gempar. Jatuh dari mobil. Padahal. Cuma kena mata kiri. Dan berdarah. Ditutup dengan sebut tangan. Dibawa ke dokter. Sehat. Alhamdulillah. Tahun 73. Tahun 77. Yang namanya. Dilempar mobil kita. Sudah berkali-kali. Dengan batu oleh. Oleh kekuatan lain tentunya. Ketika kita mau pergi ngiring beliau. Wah. Luar biasa waktu itu. Kalau sekarang kan tidak ada. Namun layak. Keras. Tahun 82. Juga begitu. Dan seterusnya. Banyak momen-momen. Penting. Yang Alhamdulillah. Saya ikut bersama beliau. Termasuk di rumah. Jadi. Namun. Margi. Kelema. Misalnya. Mengajar di tahasus. Bentar nanti ada acara. Beliau pergi. Ngaji. Kemana. Nggak tahu. Pulangnya. Beliau. Menjelang. Kadang-kadang. Zohor. Habis Zohor. Atau Zohor lah. Salah Zohor di rumah. Atau kadang lewat Zohor. Nah. Laun. Arak temui. Biasanya. Lumba. Renjub kamar. Jam. Setengah tiga. Sekedar. Istirahat bahasa. Lagu paris. Jam tu. Duduk. Bahasa. Karena mau persiapan ngaji. Suri kemana lagi. Nah itu yang. Kadang-kadang. Di dalam diri. Tiang itu ada konflik. Batin itu. Satu sisi. Kasian. Kita lihat beliau capek. Satu hari penuh. Kemana-mana. Keliling. Jauh-jauh. Sekotong. Di jelatang itu. Pengajiannya. Sebelum Zohor. Sebelum Zohor. Pagi. Kelima. Nasih langit rorong. Nah. Terus beliau pulang. Nanti ada pengajian lagi. Mubasan. Bareng duduk ke jam telur. Satu pihak tiang merasa. Yuk kasihan beliau ini. Kelalah lumbar malik. Diman halimu Allah semenit. Delik kamar. Harus sudah dibangunkan. Satu pihak. Sebagai anak. Tiang kasihan. Lihat beliau itu. Harus malik. Tak petangin baru. Insya. Delik dalam kamar. Mara tiang. Mara tiang. Diktawa. Baru. Lep mutadodok aja. Penang. Diktau. Tapi kalau beliau. Tidak. Harus dibangunkan. Nah. Jadi tiang ada konflik disini. Satu pihak. Aneh kerumbuang. Di waktu karing-karing. 10 menit. Dibani lah. Untuk menggahain. Jadi harus itu. Jadi. 15 menit. Adeng. Ntar-tar. Rentek. Lawang. Assalamualaikum. Waalaikum. Oh. Kalau sudah beliau bangun. Sudah. Menjawab. Berarti. Menjawab. Berarti sudah bangun. Nah. Itu berlangsung berpuluh-puluh tahun. Jadi sebenarnya beliau itu. Sudah sebagian besar usianya itu. Dihabiskan untuk umat. Untuk kepentingan umat. Ya. Perlindungan umat. Memberikan pelayanan. Kepada umat. Dan satu yang mungkin belum bisa tiang. Dan yang lain mungkin. Bagaimana beliau komit dan istiqomah ya. Dalam hal perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi beliau. Dulu Pak Nasri Anggara buat bukung. Dan dia wancara ke kita. Ke tiang. Tiang bilang. Bagaimana beliau terhadap Nahdlatul Ulama. Katanya sama. Kalau saya bilang. Beliau itu total untuk Nahdlatul Ulama. Itu total NU-nya. Pada waktu. NU masih ada di Masumi. Berkali-kali saya ulangi ucapan ini di mana-mana. Pada waktu NU ada di Masumi. Beliau ada di Masumi. Ketika NU keluar dari Masumi. Bukan ikut ke Masumi. Tapi ikut ke NU. Ketika NU menjadi parti politik. Beliau ikut di parti NU. Ketika NU berfusi ke P3. Beliau ikut bersama NU ke P3. Begitu NU keluar dari P3 tahun 1984. Mutamar Istubonda. Kebetulan tiang juga ikut di Istubonda tahun 1984. Beliau ikut NU keluar dari gerbong P3. Untuk tetap bersama Nahdlatul Ulama. Kembali ke Hitoh 26. Ketika NU ini diusik baik internal atau eksternal. Beliau dengan tegas akan bereaksi. Apakah yang menyerang atau yang merugikan NU itu orang dalam atau orang luar. Tetap beliau patokannya pada Nahdlatul Ulama. Sehingga saya pribadi melihat bahwa kalau kita tidak aktif ikut serta dengan segala cara tentunya. Dengan segala daya yang kita miliki. Paling tidak mungkin mengurusi pendidikan yang beliau tinggalkan. Nah mungkin terlalu rugi kita. Terlalu durhaka sama orang tua itu. Nah dengan segala kekuatan yang ada kita berusaha untuk terus menjaga ini. Nah Alhamdulillah tapi murid beliau banyak tersebar di mana-mana. Yang bilang sama santri di sana. Mungkin kalian belum pernah melihat beliau secara langsung. Belum pernah bertemu dengan beliau. Tapi keberkahan beliau dan apa yang telah beliau sampaikan itu tetap kita dapatkan. Demikian pula dengan ilmu yang diberikan. Walaupun orang lain yang berikan sekarang hakikatnya adalah beliau juga yang akan memberikannya. Karena apa? Karena Al-Maghfurlah ini kita sudah tahu sanat ilmuannya nyambung terus ke atas. Sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai di atasnya malaikat Jibril yang diperintahkan adalah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan langsung tunya kepada Allah SWT. Nah oleh karena itu tiang selalu berdoa kepada mereka. Pada santri-santri di mana pun mereka berada. Endaknya kita tetap ingat. Tetap kita berpegang pada ajaran-ajaran beliau. Walaupun di tuah daid bermiruan beliau. Lagu insya Allah para santri-santri yang khususnya disanangi di manhalul ulum. Selalu tiang ingatkan tiap hari. Agar kita bisa menjaga kehormatan. Bisa menjaga marwah beliau. Dengan cara apa? Tentu yang pertama adalah dengan menjalankan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau. Yang masih ada, mana-mana seketik. Ada yang kita tahu, ada yang kita ingat. Marah baru-baru beliau sudah menyampaikannya. Banyak hal beliau sampaikan tadi. Mungkin ada yang bisa kita ambil dari sana. Yang kedua, tentu saja kita jaga diri kita. Jangan sampai berbuat hal-hal yang kira-kira dan senang beliau. Nah itu, itu yang penting. Nah kalau itu bisa kita jalankan, kita laksanakan. Insya Allah, apa yang kita lakukan ini akan tetap mendapatkan barokah. Akan tetap menjadi bagian dari pengajaran-pengajaran beliau yang diberikan kepada kita. Para hadirin yang tiang muliakan. Sekarang sudah 25 tahun. Tidak terasa 25 tahun. Wihidah. Waktu tiang ditinggal oleh beliau, tiang waktu itu sedang di Jakarta. Ketika hari terakhir beliau di dunia ini, tiang sedang di Jakarta. Rencana waktu itu kan mau sekolah lanjut ke Jakarta. Setelah selesai di sini, mau lanjutkan ke S2-nya di Jakarta. Waktu itu. Waktu kita berangkat, beliau mendoakan tiang. Jadi Alhamdulillah tiang sangat bersyukur kepada Allah. Hari terakhir pertemuan kita dengan beliau itu. Tidak dalam keadaan nyeket temenggahin atau nyeket tersenger. Alhamdulillah. Tidak nyeket tersenger. Nyeket saya lampa di Jakarta. Kebetulan yang ikut sama kita adalah acara lain. Tuan Guru Ma'arif dan Tuan Guru Husni Almarhum. Itu yang menjimpi tiang waktu itu. Waktu pamit sama beliau yang sedang sungkan. Sedang berat penyungkan waktu itu. Beliau keluar menghantarkan sampai pintu depan. Tuan Guru Ma'arif masih ada sampai sekarang saksinya. Sama Tuan Guru ini sudah meninggal. Tuan Guru. Lampak hati. Dido'a panjang. Sampai selesai doa. Yang tidak pernah tiang bayangkan. Beliau bangkit dari tempat duduknya mengantar sampai pintu. Padahal Yuman Sari sudah lama di dalam kamar. Tapi waktu itu saking mungkin apa perasaan beliau. Diantar dengan tertatih-tatih. Sampai lawang julu. Melihat tiang turun dari rumah itu. Naik ke kendaraan. Lampak-lampak-lampak. Nampak apa? Yalah. Soalan. Nah begitu sampai gomong. Mobil yang kita tumpangi itu pecah bannya. Kapalik suara. Pedah ban. Dari sana kita dapat kirasat apa yang akan terjadi. Apakah pesawat saya akan jatuh atau apa ini. Tapi kita ya sudah jalan bismillah. Waruat teri derang si inamat kan kita. Jadi penting para santri. Apa saja saat gawek ingat. Apa ni niat bersesasak. Baya setak panu. Ina akile julu. Amak kele muri. Bismillah. Lampak-lampak. InsyaAllah ya. Dem ya. Apa-apa. Ina akile julu. Amak kele. Muri. Oh. Lama tak lampak. Niat. Ina akile julu. Amak kele muri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya unik beniat tiang waktu itu. Ina akile julu. Amak kele muri. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Nah begitu sampai Jakarta. Sudah. Tertilpun kemali ke Sabtu malam. Berlebih kadang tertati. Hingga alhamdulillah. Solah tak tak. Awak ni. Kena awak. Memang omah sanuk oleh. Nggak berapa lama kemudian pada bulan Ramadan pagi-pagi nyeket baru. Yang tinggal di pasar minggu waktu itu. Baru kelep kelemak kan. Karena nggak ada kegiatan kan. Pagi-pagi itu. Di kamar. Kelep. Datang teman yang seorang wartawan di Jakarta. Ya tegel nomor HP balik. Telepon bak rumah waktu itu. Coba-coba bangun 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 bangun. Ada apa? Cepat-coba bangun bangun. Yuk. Ada apa sih kayak kebakaran aja. Bangun bangun bangun. Pastois. Jemekah mele. Pulang. Yuk. Kenapa kamu suruh saya pulang? Pulang sekarang juga. Ada apa suruh saya pulang? Tadi ada telepon dari keluarganya di Lombok. Orang tua sudah koma. Hah? Ini masuk. Terus? Gimana? Sekarang juga. Nggak usah ngomong apa-apa. Bisa peraya. Bisa Lombok. Jatah. Sementilampak tuh. Nah gitu. Kemasi barang-barangnya. Langsung kita ambil barang. Seperlunya lari ke bandara. Waktu itu bandara lagi full. Semua pes penerbangan full. Karena ada event di Lombok atau di mana waktu itu. Yang kesini full pesawat. Aneh. Kita kesana enggak ada ini. Sudah enggak ada ini. Penuh semua full. Nah begitu kebetulan kita cek ke sempati air. Waktu itu masih ada sempati air. Bagaimana ini? Saya harus pulang nih orang tua. Bisa enggak diusahakan? Oh bisa. Kebetulan rombongan gubernur Jawa Timur Pak. Waktu itu Pak Sofi Sudirman. Ya Pak Sofi. Pak Pak Sofi ditunda berangkat ke Lombok. Bisa. Alhamdulillah. Langsung naik pesawat. Begitu mendarat di Rembiga waktu itu. Biasa kita akan dijemput ke bandara oleh Pak Jumali. Dijemput. Biasanya datang atau tak nanti si mobil. Tapi waktu itu enggak ada. Loh. Mana dia kalau enggak ada yang jemput kemari? Enggak ada. Akhirnya kita telpon ke rumah. Nilpon ke rumah. Jawaban di rumah. Dengan nangis tuang suara. Ada apa itu? Telepon diangkat oleh kakak sepupu saya. Oleh bayi basen. Becat oleh. Yang darah. Darah menurut-mantur itu. Darah oleh. Pakai taksi pulang. Begitu kita sampai di Leneng. Itu udah penuh sama kendaraan sama orang segala. Sampai di rumah diperbau itu. Dan ternyata memang beliau sudah wafat. Pada tanggal 2 Februari tahun 96. Nah. Apa yang tiang pikirkan sampai begitu berat sekali pikiran tiang waktu sampai dimakamkan itu? Yang kita pikirkan waktu itu adalah ini. Sekarang orang yang tempat kita bergantung. Segala sesuatu. Segala masalah. Pasti akan berujung ke satu orang ini. Figur satu ini. Yaitu beliau. Urusan itu. Urusan ini. Urusan. Banyak hal. Dan waktu itu sedang memang sedang. Ada gesekan di dalam internal kita waktu itu. Berat sekali. Mereka ingin pikirkan si tiang waktu itu. Nah ini figur hal yang dipundak beliau doang tahun. Ya Allah. Berat-berat masalah itu ini. Mereka ingin. Ini. Tersampai selapuk masalah-masalah yang berat-berat itu. Ini gak kuat. Ini pikiran. Ini gak kuat. Menghadapi. Begini banyak masalah. Bukan hanya masalah kemasyarakatan. Masalah keluarga. Masalah pondok. Masalah organisasi. Masalah politik. Segala sesuatu itu. Kan seperti air. Itu harus akan menemukan jalan. Mencari jalannya sendiri. Dan kebetulan waktu itu memang. Yang ditahu sama orang kan. Memang. Alhamdulillah. Dan memang. Kenapa ini kak? Anungi. Memang kita diserahi waktu itu. Nah. Begitu beliau dimakamkan. Selesai. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa. Tapi tidak perlu kita ungkapkan di sini. Tapi Alhamdulillah. Sampai sejauh ini. Allah. Menolong kita. Kenapa? Kita ditolong oleh Allah. Kita selalu yakin. Wa intan surullah. Yang surkum. Kalau kita menolong agama Allah. Maka Allah akan menolong kita. Pasti akan menolong kita. Jadi kita ini. Walaupun sejelek-jeleknya kita kayak gini. Ini darah. Ini lain lah. Kecil lah. Tapi paling tidak. Arak niat. Arak bahkan usaha sedikit. Ikut membantu berjuang di jalan Allah. Melalui jalan Nahdlatul Ulama ini. Melalui perjuangan dakwah ini. InsyaAllah. Tidak berkari-kari. InsyaAllah. Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu. Para santri-santri. Yang saya banggakan. Dan berbahagialah sekarang. Berguru di pondok pesantren Nurul Ulum. Di bawah asuhan beliau. Kenapa? Karena beliau juga adalah orang yang langsung menerima banyak ilmu dan hikmah. Dari Al-Makfurlah. Jadi sama kalau tidak sempat menimba ilmu pada Al-Makfurlah. Maka sekarang ada orang-orang-orang yang telah beliau persiapkan untuk menggantikan peran-peran beliau. Berbagi-bagi peran. Banyak peran-peran yang tinggal. Dan semakin lama Alhamdulillah. Bukannya semakin lama semakin berat. Bahkan semakin lama rasanya kok semakin ringan. Dan rasanya semakin enak semakin banyak kita. Malik kenara-aran PKPNU Alhamdulillah. Itu juga akan semakin memperkuat barisan-barisan kita. Jadi dengan demikian gerakan-gerakan yang telah dicanangkan telah dimulai oleh beliau dulu itu. Disambut oleh para penerus-penerusnya. Termasuk beliau Al-Makfurlah. Beliau juga adalah merupakan orang yang maraunik capiran. Pertemuan sebelumnya dulu. Beliau ini khusus tercatat si beliau. Si Al-Makfurlah. Murid kesayangan. Murid kesayangan. Sering disebut namanya. Dalam banyak di rumah. Di tengah saudara-saudara tiang. Beliau sering disebut ketika masih di tahasus. Kenapa demikian? Pastilah karena ada sesuatu yang beliau lihat pada diri beliau. Karena ampur lagi. Kalau beliau ini Al-Makfurlah. Sangat tajam beliau melihat sesuatu ini. Dalam sekali. Satu ketika ada orang datang ke rumah. Padahal tak datang ini. Pacu-pacu keruan. Lagu. Beliau bilang. Tidak mau beliau terima. Tidak mau diterima. Tidak mau diterima. Kenapa? Lama-kelamaan setelah tiang. Perjalanan waktu dan beliau sudah tidak ada. Baru tiang temukan. Oh ternyata ini sebabnya. Beliau tidak mau tidak berkenan menerima orang. Demikian pula soal ketegasan beliau itu. Ketegasan terhadap ajaran-ajaran agama. Arak lain sopungi cerita. Ada bajang-bajang berkumpul di baling. Di depan rumah itulah. Ngumpul-ngumpul anak-anak muda itu. Bajang-bajang. Mereka mengeraus. Eh batur. Oh bajang lagu. Dia jadi anggota Dewan waktu itu kan. Bajang lagu. Tokoh lah. Mengeraus seperti ini. Eh batur ini. Zaman nani. Saharam baik kesakat. Apalagi halal. Saharam doang kesulitan. Apalagi sahalal. Menyedih. Muntepir ngang. Sialmah kurlalik dalam. Lumbaran terus. Dua. Hai waru kena mana bahasa. Nginiki. Mbiyan. Ngi wahu. Anggota Dewan itu padahal. Eh menyenim kenan. Surun baca kalimah syahadat malik. Surun bersyahadat malik. Padahal ulin. Kan uli dengan baca. Di medsas orang kadang-kadang. Guyan-guyan saling jarak-jarak. Zaman sekarang yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Jangan. Coba-coba bilang begitu. Lamundi al-makfur lah. Dan memang seperti itu. Langsung. Surun syahadat tuh. Empuh tuh tuh. Langsung. Surun syahadat. Jadi ulin dengan. Bahasa. Nah itulah. Ada lagi pengalaman menarik. Untuk kita internal kita ini ya. Kesan tiang kepada beliau. Barang siapa yang memarah baru. Membantu perjuangan agama Allah. Nanti nak terpesulit si Allah. Nanti nak tertunda ruang. Apa. Pendahit tenasolah. Akhir hitam ya. Ini tidak pernah kita buka di tempat lain. Tapi khusus di sini. Karena dalam kaitan dengan. Haul. Suatu ketika beliau pergi ke bagian selatan. Nelik Montong Sapah. Atau di bagian. Itulah. Montong Sapah mungkin. Begitu kembali dari Montong Sapah. Kembali malam hari. Acara dia Montong Sapah. Ini kan. Sebelum maghrib. Di selesai. Tapi karena apa. Tidak tahu. Mungkin marah ini ke hujan mungkin. Ditunda pulangnya. Agak malam. Mobil tidak bisa masuk ke sana. Jadi. Mungkin. Kendaraan lainlah dipakai. Sehingga waktu beliau pulang. Selesai acara. Koleh bahasa. Nah. Waktu beliau pulang malam hari itu. Ngi. Makin baik. Pita yang kendaraan. Siapa mantap. Ini ketua panitia pengajian. Ngi. Barangnya kelampak bahasa. Kebetulan yang ikut beliau itu. Ada sepupu tiang. Namanya. Lalu Abdul Rahim. Biasa tempoh bajang kim. Itu. Ngi. 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 Kim bahasa. Jadi. Bayangkan. Dari Montong Sapah itu. Habis sholat maghrib. Jalan. Malam hari ini. Sebelum. G30. Esit. Tahun 60-an awal. Dari Montong Sapah. Berangkat pulang. Habis sholat maghrib. Petang dendeng. Muk. Lampak. Tato ngisi dengan sampai perbatasan desa itu. Aku kejaguan. Lampak oleh bahasa. Dala. Lampak. Dimana liwat. Tanjakan itu. Petang. Seri malam. Tiba-tiba datang. Mobil jeep. Mobil jeep. Baru. Seperti. Mobil tentara. Lagu bukan tentara. Sopirnya. Seorang pria tegap. Satu orang. Mararun tentara. Kakek baret. Ingraham. Untuk. Halo. Meslam.